Gak banyak yang sadar bahwa satu hal yang memiliki kekuatan paling dahsyat itu sesungguhnya dimiliki semua orang dan memang sudah kita pakai sehari-hari. Kadang untuk menyalangkan hati, kadang juga dengan antau tanpa sadar untuk menyakiti. Satu hal itu bernama kata. Tadi pagi, aku membolak-balik Tessaurus. Bukan sesuatu yang aneh untuk seorang penulis. Bagi kamu yang belum pernah berkawan dengan Tessaurus, ini adalah sebuah kumpulan makna kata-kata beserta sinonim dan antonimnya. Sambil membaca kata demi kata, bagian antonimnya khususnya, aku diingatkan sesuatu. Kalau kita tidak pernah pergi, kita tidak akan tahu makna pulang. Kalau kita tidak pernah jauh, kita tidak akan memahami hangatnya dekat. Jika kita tidak pernah sendiri, kita mungkin lupa maknanya ramai. Tanpa sepi, riuh terasa biasa. Untuk tahu menguatkannya bangkit, kita harus jatuh dulu. Dan terkadang, kita harus kehilangan untuk bisa menemukan. kata itu memang hanya kumpulan beberapa huruf. Tapi bagi beberapa orang, ya bagi semua orang, satu kata bisa memiliki makna yang berbeda. Kata dengan lima huruf ini contohnya. Cinta. Punya makna yang berbeda bagi yang pernah merasakan, bagi yang sedang mengalami, dan bagi yang sedang patah hati. Bagi yang ikhlas memberi, bagi yang beruntung berbalas, dan bagi yang harus menahan getirnya, mencintai sendiri. Mau tahu apalagi dasyatnya kekuatan kata-kata? Ia punya kekuatan itu pada saat terucap maupun tidak terucap. Bahkan yang tidak sampai ke bibir dan terwujud dalam ucapan, justru lebih meremas-remas hati dari yang mampu kita sampaikan. Aku pernah menulis begini di salah satu bukuku. Banyak hal-hal paling pedih dalam hidup ini justru hal-hal yang tidak bisa terjadi. Cinta yang tak terucap. Permintaan maaf yang tak terlafalkan. Pelukan yang tidak dapat dihantarkan. Dan seperti yang dia rasakan sekarang ini, dia rindu. Dan rindu itu tidak dapat dia sampaikan. Waktu kita sekolah dulu dan belajar bahasa Indonesia, imbuhan kata depan itu ya sekedar imbuhan dan kata depan. Memahami kapan harus memakai me, ke, dan di, sesimpel itu. Makin bertambah umur, bertambah hari yang dilalui dan orang yang ditemui, imbuhan itu mewakili bedanya rasa. Rasa mencintai dan dicintai. Rasa mencintai tanpa dicintai. Rasa dicintai tanpa mencintai. Diingat dan mengingat. Mengingat tanpa diingat. Ini bukan lagi tentang pasif dan aktif. Orang-orang di Spanyol, Costa Rica, dan banyak negara berbahasa Spanyol lainnya sering menyebut kekasih mereka, Madian Aranha. Diterjemahkan secara literal berarti The other half of my orange. Di Irlandia, panggilan kesayangan buat orang yang mereka cintai itu adalah Ohus lah. My pulse, tetap jantungku. Dan tentu ada banyak istilah yang lebih umum digunakan di negara manapun, termasuk di sini. The one, soulmate, other half, better half, true love, belahan jiwa, cinta sejati. Sebagian besar dari kita merasa bahwa ada tiga kata yang paling kita ingin dengarkan. Aku mencintai kamu. Tiga kata yang mengubah hidup, yang kemudian berlanjut dengan berbagai pantilan kekasih tadi. Tapi kita lupa. Kita lupa bahwa sesungguhnya sebenar-benarnya jika mau jujur pada diri sendiri setiap hari kita jungkir balik melakukan apapun yang bisa kita lakukan setiap detik kita bernafas dan setiap menit kita bernafas Sering menangis sendiri, membahasai bantal sampai tertidur Karena latih dan harapan yang menggantung terasa tak lagi sanggup ditanggung Itu semua untuk akhirnya bisa mendengarkan dua kata ini kamu cukup Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.